Nama Mahfud MD saat ini menjadi seratan publik, hal ini setelah dirinya diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sebagai bakal Cawapres yang mendampingi Ganjir Pandowo. Namun tentunya publik banyak yang tak tahu keluarga dari Cawapres Mahfud MD yang merupakan pejabat senior dan juga guru besar ini. Dari pernikahannya dengan Zai Zatun Nihajati pada 1982, Mahfud MD memiliki tiga orang anak yakni Vina Amalia, Muhammad Ikhwan Zain, Royhan Akbar. Ternyata Mahfud MD yang syarat pengalaman di legislatif, yudikatif, dan eksekutif itu menjalani hidup sederhana yang patut ditiru. Mahfud MD sangat berbeda dengan keluarga pejabat pada umumnya yang gemar pamer harta. Matan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 itu justru minta anak-anaknya menutupi identitas mereka. Bahkan saking sederhananya, Vina Amalia putri sulungnya sempat dikira kurang mampu. Hal itu pun sempat viral di medsos beberapa waktu lalu. Vina Amalia saat masih berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Surabaya, pernah dikira orang tak mampu. Menurut Mahfud MD, hal itu lantaran Vina menyembunyikan identitasnya sebagai anak ketua MK kala itu tahun 2019. Dalam unggahan video di program Alvin & Friends tahun 2019, Mahfud MD mengatakan, saat itu para dosen sama sekali tidak mengetahui jika Vina Amalia adalah anaknya. Mahfud MD mengaku dirinya melarang anak-anaknya mengungkap identitas sesungguhnya. Apalagi waktu itu, Mahfud MD adalah ketua Bahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kini ia menjabat sebagai Menkopol Hukam. Dalam kesempatan itu, Mahfud MD juga menceritakan saat itu ada seorang dosen yang sering memberikan susu pada anaknya yang berpenampilan sangat sederhana. Menurut Mahfud MD, dosen itu menganggap Vina Amalia seperti kekurangan susu. Bahkan ada dosennya, kalau ada anak saya lewat diberi susu, ini kamu kekurangan susu, dikasih. Kata Mahfud MD menirukan dosen tersebut. Setelah mengetahui anaknya diberi susu oleh seorang dosen, Mahfud MD lantas mengundang dosen tersebut untuk makam bersabah. Mahfud MD mengaku tak marah, ia justru ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen tersebut. Lantas ketika Mahfud MD mengungkapkan bahwa Vina Amalia adalah anaknya, sang dosen cukup terkejut. Mahfud MD mengungkapkan dosen tersebut langsung meminta maaf. Dari cerita tersebut, Mahfud MD pun berpesan pada anaknya untuk tidak mengumbar identitas dirinya kepada siapapun. Dikutip dari Tribun Jakarta, ketiga anak Mahfud MD yakni Muhammad Iwan Zen, Vina Amalia dan Royhan Akbar dinilai sosok yang sederhana, tidak memperlihatkan identitas ayahnya yang menjadi seorang pejabat. Hal itu terbukti pada kisah Vina Amalia yang dikira kurang mampu lantaran hidup sederhana. Kini Vina menekuni spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Ia mengambil spesialis di FKUNR, lantas melanjutkan studi S1-nya yang juga ditempu di FKUNR. Setelah lulus, ia akan ikut mengabdi bersama suaminya di NSUD Propolinggo. Dikutip dari situs UNR, Sebelumnya, Vina Amalia, dokter SPKFR Mket Klin, dilantik menjadi dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga pada Kamis 22 September 2022. Putri kedua dari Mahfud MD itu tidak hanya menyandang gelar spesialis, ia juga telah tuntas menempus studi magisternya, yakni Magister Kedokteran Klinik. Tak hanya Vina, anak pertama Mahfud MD yaitu Muhammad Iwan Zen yang berprofesi sebagai dokter juga demikian. Muhammad Iwan Zen telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Kedokteran Universitas Gajah Mada. Ia melanjutkan spesialis di Universitas Indonesia serta mengambil gelar doktor di University of Amsterdam, Belanda. Sementara, anak bungsu Mahfud MD, yakni Royhan Akbar, menjadi dosen hukum di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Selain menjadi dosen, Royhan Akbar juga bekerja di firma hukum internasional HHP Law Film sebagai seorang konsultan.